Intro Meski sempat menuai rumor miring Rezki Bilar tampaknya membuktikan keseriusannya untuk berubah menjadi lebih baik Ia pun kini semakin sering mengumbar kemesraannya dengan sang istrinya Lesti Kejora Melalui unggahan terbarunya di media sosial Seperti yang dilakukan oleh Rezki Bilar baru-baru ini Ayah satu anak itu memamilkan potret mesranya bersama dengan Lesti lewat unggahan Instagram pribadinya pada hari Jumat 2 Februari 2024 Dalam potret video yang diunggah Nampak Lesti dan Bilar membuat konten TikTok dengan tema Foto Lesti dan Bilar masa kecil Saat itu mereka tengah beradegan mesra Dengan latar belakang hamperan pasir semakin menambah estetika potret foto itu Namun ada yang mengejutkan hari ini saat pedangdut Rezki DA menanggapi foto itu Kejadian ini bikin heboh media sosial hari ini Bagaimana ulasannya? Inilah Viternik News Update kali ini Pasangan artis muda Lesti Kejora dan Rezki Bilar kembali memamerkan aksi romantis mereka di berandalaman media sosial Lewat salah satu unggahan terbarunya Rezki Bilar kedapatan mengunggah sebuah konten TikTok dengan tema foto masa kecil mereka berdua Namun paskah konten tersebut beredar maka mendadak saja banyak orang-orang yang mengementari hal itu termasuk beberapa diantaranya adalah artis tanah air Sedangkan di bagian captionnya Bilar seakan-akan menyindir netizen yang suka julid kepada mereka Siapa bilang Lesti dan Bilar gak bisa foto estetik foto masa kecil mereka Namun jangan dibuli ya Tulis Bilar di bagian keterangan unggahannya Dalam waktu singkat saja unggahan Bilar menuai ragam komentar dari netizen Di antaranya banyak yang telah berkomentar Salah seorang netizen memberikan balasan julid Tidak tinggal diam Bilar langsung membalasnya Kabar mengejutkan hari ini ditanggapi oleh salah satu pedang du tanah air Rezki Dea Dalam kolom komentar dari Rezki Dea turut mengucapkan komentar yang berisikan doa dan harapan Berharap bisa diberi kesempatan yang sama untuk melaksanakan ibadah umroh bareng keluarga barunya Diketahui hari ini Memang Rezki Dea sudah memiliki istri baru pasca perceraiannya dengan Nadia Musti Karahayu Pernikahannya diadakan secara sederhana Lesti Kejora yang diketahui sebagai mantan pacar dari Rezki Dea turut memberikan ucapan selamat melalui media sosial Hingga hari ini Saat Lesti dan Bilar melaksanakan ibadah umroh mereka Rezki Dea pun membalasnya dengan memberikan ucapan dan doa selamat untuk keluarga Lesti dan Bilar Hubungan silaturahmi antara mereka telah terjalin kembali dengan baik Dari kabar yang didapati sebelumnya Ibadah umroh pasangan artis Lesti dan Bilar memang menjadi tanda tanya hari ini pasca terpisahnya rombongan jamaah mereka kemarin Sudah beberapa hari Lesti dan Bilar berada di kota suci Mekah dan Madinah akhirnya hari ini mereka telah bertolak kembali ke Jakarta saat terpisah mereka di Madinah saat itu usut punya usut ternyata ada satu agenda besar dari Rizki Bilar yang secara diam-diam dilakukannya tidak ada henti-hentinya Lesti Kejora mengucapkan rasa syukurnya hingga berterima kasih kepada Tour Travel yang telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada mereka usut punya usut ternyata keinginan dari Rizki Bilar untuk menyaksikan pertandingan bola sudah direncanakannya menjelang keberangkatan umroh mereka namun Tuhan berkata lain pertandingan sepak bola itu ternyata dibatalkan makanya Rizki Bilar mengaku bersedih hal ini sama juga dirasakan oleh Lesti Kejora yang tidak menyangka telah jauh-jauh dari Indonesia menanti untuk idola mereka bertanding dan berlaga namun ternyata dibatalkan telah diketahui hari ini Lesti Kejora mendapatkan sedikit masalah ketika mereka mau balik umroh bersama rombongannya kemarin namun malah menuai kontroversi dari warganet setelah sebuah kejadian terbaru mereka di Bandinah kemarin direspon oleh publik dengan rasa yang khawatir pasca kejadian itu banyak dari netizen yang menyarankan agar Lesti dan Bilar mereka untuk bisa menjadi orang tua yang lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan mereka pasca balik umroh dari Madinah dan Mekah itu Lesti Kejora bahkan juga mengakui telah mengalami beberapa kejadian aneh pasca balik dari sebuah kota yang bernama Al-Ula di Madinah Lesti mendadak mengakui Mikren saat itu pasca dari Al-Ula hingga kini sama-sama diketahui Lesti telah bertolak kembali ke Jakarta namun kejadian itu masih diingat oleh Lesti Kejora saat mengetahui pasangan artis Lesti dan Bilar tidak mengunjungi daerah yang dilarang oleh baginda Nabi SAW banyak ribuan komentar dari netizen yang mengucapkan rasa bahagia mereka karena pasangan artis idola mereka tidak melakukan hal yang dilarang oleh Nabi namun semua netizen hari ini sudah dibuat tenang rasa khawatir terhadap idola mereka itu telah ditunjukkan oleh para penggemar Lesti dan Bilar dalam kolom komentar peduli mereka mereka menyatakan dengan pesan serta doa yang baik untuk Lesti dan Bilar hal inilah yang membuat publik heboh hari ini di media sosial lantaran ada beberapa artis pun juga ikut berkomentar salah satunya datang dari mantan Lesti Kejora yakninya Rizky Dea yang mengucapkan rasa syukur dan doa hingga harapan agar nanti bisa agar dirinya dan keluarga barunya bisa menjalani ibadah umroh bersama-sama nantinya semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial tepatnya pada hari ini amin ya robbal alamin demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di VITERNIC NEWS UPDATE selanjutnya salam, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati